oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel adevalda baru saja jangan lupa subscribe and comment ya belum selesai kali ini kita akan tentang ionic lab untuk nambahin alerts message box untuk jadi ketika nanti kita klik setup terus dia itu masuk ke halaman home lalu keluar selamat anda sudah mendaftar ya kayak gitu ya oke bentar saya pause oke kembali lagi yang pertama sih kita tambahkan dulu import alert controller biar gak lama kita kopas saja kalau kalian ingin kita ya kayak gini import oke kita disini ya di ts type script jadi bukan yang di modul ini cuma di login page oke dan kalau sudah import kita ke ke navigation routing kita juga import router modul jadi biar nanti bisa pindah kita save dulu jangan lupa terus ini ngapain oke kembali lagi lalu kita akan tadi kan import sudah kita nambahin instrukturnya dengan konstrukturnya itu disini kan ada kita panggil aja kita copy aja kita pakai pabrik aja sama lalu lalu disini 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 oke lalu lalu kalau sudah kita copy asing asing ini kita di pad ini kita kita pati jam present pertama ini sick up sick up alert show an cat video header 32 Hai 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 3 juga Lalu konstan ada Awit Krim hai 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 oke harus sudah selesai Hai ini coba alat kontrolnya tidak lalu kita bikin asing login Hai asing-asing ini kita di-login Selamat menikmati. jadi ini tuh nanti headernya itu headernya itu nanti isinya itu mengikuti di disini nih makanya disini ada message string sama selamat menikmati ini biar nanti ada lalu kita mengaktifkan router selamat menikmati 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 Oke kita lihat konsolnya Tampis lah Ada yang salah ini berarti Locknya juga gak keluar Di baris Sini Kita berbagi Ketika kita berbagi Dari sini Kita fokus dari Kita nanti Dari tujuan Terus kecil Kita akan berdua Untuk membuat Lalu oke kita lihat locknya juga oke 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 terus kita harus manggil si si alert oke ternyata tambahin ini oke selamat datang sudah selesai oke baik di ios oke teman-teman tadi kan login berhasil sekarang kita akan buat yang di sit up juga kita sama aja kita pertama import import dulu alert sama si dts oke lalu kita magil di kita copy lalu ini juga nanti up hasil oke oke lalu kita nanti untuk menambahin klik kalau sudah kalian save lalu coba refresh mungkin itu saja tutorialnya terima kasih teman-teman saya devaldhabbar jangan lupa subscribe like dan komentar dan bagikan videonya kalau perlu oke saya devaldhabbar pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati